Halo teman-teman jumpa lagi di channel Magic Redes apa kabar kalian hari ini semoga kalian dan keluarga sehat selalu amin di video kali ini seperti biasanya kita akan analisa beberapa saham yang direquest dari teman-teman di grup telegram Magic Redes tentunya ini disclaimer out ya tidak ada ajakan beli ataupun ajakan jual jadi buat teman-teman yang menonton video ini silahkan untuk dianalisa kembali serta disesuaikan dengan style trading teman-teman masing-masing ya kita akan mulai aja ke indeks-indeks hari ini lanjut naik ya seperti perkiraan kemarin ya ke 6670 ya hari ini closing di 6675 atau naik 0,37 persen untuk potensi besok saya rasa ya ini masih akan lanjut itu akan uji lagi di eh sekitar 6700-an ya Nah ke 6700-an akan uji resistennya kembali untuk indeks Iya hari ini banyak yang manggung banyak yang hijau-hijau nih teman-teman pada cuan apa hari ini ya bisa cerita-cerita ya di kolom komentar kita langsung ke saham yang pertama ini ada BCIP ya BCIP hari ini naik 17,35 persen ke harga 115 kalau kita lihat pergerakan asing netbuy sedangkan data broker summary-nya juga disini ada akumulasi ya balik lagi ke teknikalnya dia nge-break ya 100 kemarin sempat diuji 100 tapi masih closing di 98 kemarin hari ini di break ya dan volume ya volumenya juga besar teman-teman dari BCIP volumenya juga besar kalau saat ini di 115 ini ya tinggi sebenarnya ya kalau kita lihat di weekly itu itu harga-harga di kisaran di April ya 2018 nah itu untuk harga saat ini ya ya kalau kita tarik di sini teman-teman nah ini ini untuk area resist ya resist terdekatnya nih ya di 120-an ya 120 sampai 123 nah di sini untuk area resist terdekatnya sedangkan untuk area supportnya bisa ada di seratus tujuan nah disini teman-teman ini kita lihat weeklynya biar lebih jauh ya kita lihatnya oke ah kita balik lagi ini ke cat dailynya nah disini tadi ya resisten selanjutnya ya di kisaran 123 sedangkan support terdekatnya di 107 kalau kita lihat eh volume ya volume ya ini ada potensi menurut saya jadi akan uji resistennya di 120 nah di 120 ya hingga 123 untuk BCIP seperti itu oke lanjut ada SSMS sawit sumber mas hari ini turun 1,27 persen ke harga 1170 kita eh bentar nah ini untuk pergerakan asingnya nya masih netbuy untuk data braker summary nya buat SSMS ya buat SSMS kita cek di sini eh antara seller dan bayar lebih ke akumulasi memang teman-teman masih ada akumulasi tadi juga sempat ke 1230 memang namun masih gagal ya masih gagal kalau teman-teman ke untuk area support ya dari SMS ini di kisaran 1125 tadi terendahnya sempat ke 1130 ya namun dia memang berhasil ribon ya kita lihat dulu time frame yang lebih besar dari SSMS ya masih oke sebenarnya ya dia masih uji area supportnya sedangkan untuk resisten ya di sini dari SSMS terdekat ya ada di 1250 ya teman-teman lihat itu terdekatnya jadi 1250 untuk area resistennya eh di sini ada beris di sini iya eh kalau saat ini jangka pendeknya teman-teman ya jangka pendek buat SSMS eh ini masih uptrend ya masih di fase uptrendnya kalau kita lihat eh fase pendeknya untuk itu kalau baru mau entry teman-teman bisa tunggu di deket-deket area support misalkan seperti tadi dia terendahnya sempat ke satu saat 1230 teman-teman bisa entry di sana gitu terus ya sih tunggu di area support ya 1125 1120 sampai 1130 nah bisa tunggu disitu kalau baru mau entry oke lanjut ada BRPT iya BRPT ini abaikan aja tulisannya teman-temannya ini waktu itu menu di 8 November ya Oh sementara belum buat lagi untuk video rekomendasi belum tahu malam ini bisakah belum tahu oke kita balik ke analisanya nah BRPT hari ini naik 0,97 persen ke harga 1040 kita akan cek dulu untuk pergerakan asingnya di saham BRPT hari ini asing masih netbuy sedangkan untuk data pergerakan broker summary ada akumulasi ya balik ke teknikal hari ini masih gagal ya uji resisten 41045-1050 masih gagal volumenya masih besar ya volumenya masih besar kalau kita lihat kalau potensi ya uji lagi nih menurut saya di 1045 hingga 1050 kalau break ya kalau bisa break itu ada potensi dia ke 1080 teman-teman ke 1080 saat ini untuk area support ya di area 1000 itu untuk BRPT ya kalau menu ini memang sudah cuan ya cuman belum saya review dan belum buat video baru teman-teman ya semoga eh belum tahu malam ini belum bisa janji oke lanjut ya setelah BRPT ada baca baca hari ini dia naik 0,67 persen ke harga 302 kita cek lagi untuk pergerakan asingnya hari ini ini net sell sedangkan data broker summary kalau kita cek eh dari saham baca ya dari saham baca disini imbang-imbang aja masih yang teman-teman eh antara seller dan bayernya oke tadi tertinggi sempat ke 316 ya ke 316 di sini eh ada resisten kecilnya ya nah ini 316 316 sampai 360 saat itu dia area sideways nya ya hari ini masih tertahan di 316 oh volumenya masih oke saat ini ya di area support ya 300 teman-teman lihat hampir dua minggu kebelakang ya kalau kita lihat bahkan dari Oktober ya dia sempat turun ke bawah 300 saat itu di 296 dan dia uji lagi 326 terus turun lagi ke 300 ribuan lagi seperti itu ya kalau baru mau entry eh tapi ini posisi downtrend teman-teman ya ini posisi untuk baca ini dia di area downtrend jangka pendeknya ya kalau mau spec buy bisa di area support kalau teman-teman biasa buy on support di 300 ini bisa bisa langsung ataupun dicicil ya kalau mau teman-teman di bawah cuman kalau misalkan langsung ataupun apa ya misalkan all-in ya bahasanya all-in lah ya misalkan ingin masuk dengan dana dua juta misalkan dengan dana dua juta mau langsung dua juta ya bisa aja di area support ini di 300-302 cuman kalau dia turun ke bawah jebol bawah ya buang ya dibuang dulu bisa untuk baca saat ini di support kalau potensinya menurut saya sih akan kembali ya uji ya terdekat di sini ya di 310-an ya 310-320 itu untuk resisten-resisten yang sering tersentuh ya terdekatnya disitu nah 310-320 itu ini untuk baca saat ini masih downtrend lanjut ada GAST ya Jasnita hari ini nah ini menu 10 November teman-teman menu 10 November saat itu eh cuan ya ngambil di 158 jual di 161 ini belum saya hapus karena belum saya review untuk video terbaru sama dengan BRPT tadi ya eh hari ini dia naik 0,71 persen ya ke harga 142 kita akan cek juga untuk pergerakan asing di sini net sell sedangkan untuk data broker summary nya dari GAST kalau kita lihat ya ya di sini ini masih terlihat imbang ya teman-teman ya antara seller maupun buyer supportnya ya di 140 teman-teman ini saat ini menyentuh ya sudah dua hari ini disentuh di 140 ya masih tadi sempat ke 146 ya tertinggi 146 tapi kempes lagi kempes lagi iya 141 eh resisten sekarang ya ya di 147 150 untuk area resisten sedangkan nah ini resistennya disini teman-teman nah ini di 147 sehingga 150 sedangkan area supportnya ya di 140 posisi sekarang downtrend untuk GAST kalau baru mau entry gimana ya kalau mau spec buy bisa di area support ini di 140 bisa masuk 30% dulu dari dana yang akan dimasukkan di GAST namun kalau mau lmol langsung all-in ya bisa siap cut loss gitu aja untuk GAST kalau masuk 30% dulu sisanya itu kalau dia jebol ya jebol 140 misalkan dia ke 130 teman-teman average down disitu 70% nya nah itu untuk GAST masih downtrend sama dengan tadi hmm baca ya sama dengan baca tadi masih downtrend dan masih di area supportnya ya lanjut ada jawa jawa iya jawa hari ini jawa naik 5,63 persen ke harga 169 untuk pergerakan asing net sell sedangkan data broker summary nya dari jawa ya kalau kita lihat memang ada akumulasi ya balik ke teknikalnya dari the tadi sempat naik ya ke 191 di sini kalau untuk resisten ya di area 189 190 ya untuk resisten atasnya kalau resisten terdekat di sini teman-teman bisa ambil di area 100 berapa nih nah ini di area-area ini nih 175 ya gitu terus untuk area supportnya teman-teman ada di 164 nah itu jawa kalau teman-teman lihat ini dia masih ada di ring sideways kalau menurut saya ya masih di ring sideways nya dari jawa ya di sini juga ada beris kemarin sudah terpenuhi ya penurunannya hari ini ribon memang oke volumenya besar kalau menurut saya ya akan uji kembali itu resisten terdekatnya ya di 175 jadi kalau dia turun ke support ke 164 teman-teman bisa spec buy ya menurut saya sih masih ada potensi dia uji kembali di 175 ya lanjut ada TNCA ya ya pri muda hari ini naik ya 22,90% ke harga 805 ya break resisten di 7,90 kita lihat juga pergerakan asing apakah ada hari ini net sell sedangkan untuk data broker summary nya buat TNCA eh kalau kita cek ya kalau kita cek di sini ini lebih ke distribusi teman-teman untuk TNCA iya kita lihat sebelum-sebelumnya juga ya oke sih sebenarnya Mas Dian ya kalau apalagi lihat volume ya tapi volume-volume sebelumnya kecil teman-teman ya volume-volume sebelumnya itu tipis iya di sini dia baru break di resistennya teman-teman di 7,90 gitu untuk resisten selanjutnya dari TNCA ya itu terdekat ya ada di 835 ya terdekat di sini lanjutnya ada di 880 sedangkan area supportnya di 7,90 biasanya teman-teman ya setelah dia baru break resisten seperti ini biasanya uji resisten yang baru di break ya yang saat ini menjadi support itu di 7,90 ya kalau kalau ini ya teman-teman bisa dua skenario ya bisa dia langsung naik ataupun uji area resisten yang baru saja ditembus jadi kalau dia turun dulu ke 7,90 kalau terkonfirmasi kuat teman-teman ya bisa buy terutama yang requestnya nah itu bisa buy saat dia uji dan terkonfirmasi itu kuat 7,90 cuma kalau dia langsung naik ya teman-teman bisa kalau saya sih mending nunggu di resisten selanjutnya ya kalau terlihat dia bisa confirm break ya baru itu jadi saya seringnya ya buy on support ataupun buy on breakout itu untuk TNCA saat ini kalau kita lihat dia masih di fase sideways ya kalau dia masuk ke 830 ya dia akan masuk ke fase uptrend jangka pendeknya lanjut ada BNBA iya BNBA hari ini terkoreksi ya 6,90% setelah kita lihat di minggu kemarin ya dan awal minggu ini itu naik lumayan ya lumayan tinggi jadi saat ini crossingnya di harga 3510 untuk BNBA oke kita lihat dulu untuk pergerakan asing hari ini net sale sedangkan kalau broker summary nya disini di sini lebih ke distribusi teman-teman ya kita lihat ada MG dan BK MG kemarin top buyer teman-teman ya BK kalau BK dia memang sudah akum kalau nggak salah sih dari minggu kemarin ya dari mulai di sini kalau tidak salah jadi tanggal 5 atau tanggal 8 itu sudah mulai akumulasi kalau untuk BK ya kalau MG kemarin memang top buyer ya makanya kemarin analisa kemarin ya ke 4.000 sih ya 4.000 cuman nggak sampai memang hari ini open nya atau haiknya ya langsung di 3950 setelah itu turun seperti itu sempat sih ada perlawanan ya bolak-balik bolak-balik di area 3800an tadi ya nah tapi nggak mampu dia dan tetap turun volume penurunannya juga besar teman-teman di sini kalau untuk area support bisa kasih di harga tertingginya ini ya di 3340 ya teman-teman 3340 3330 nah di sini untuk area support selanjutnya dari BNBA iya di sini kalau untuk volume di timeframe yang lebih besar sebenarnya masih oke ya untuk BNBA iya kita lihat nih apakah ke 3330 dulu ya kita lihat besok ya cuman kalau untuk volume ya masih oke sebenarnya yang baru mau entry ya tunggu dulu ya di support berikutnya ya lihat apakah kuat kalau masih jebol ya tunggu lagi di bawah seperti itu aja untuk BNBA kalau yang sudah ada barang lagi dari bawah mungkin ya mungkin tadi sudah take profit ya lanjut ada CPRO 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 ya hari ini masih selanjut naik 22,50% ke harga 98 kita lihat untuk pergerakan asing net sell sedangkan data broker summary nya dari CPRO kalau kita lihat ada akumulasi ya top buyer MG teman-teman average harga di 90 setelah itu ada YP average nya juga di 90 setelah itu ada DH average nya di 91 ini tiga top buyer teratas ya MG teman-teman ya di top buyer nomor satu ya itu ada MG ini teman-teman kalau kita lihat tidur sudah cukup lama teman-teman ya baru gerak di 2 minggu ini ya di minggu kemarin dan minggu ini buat CPRO ya buat CPRO kalau disini untuk ke resisten terdekatnya itu ada di 101 kemudian tarik ke atas itu ada di 110 ya ini untuk resisten resistennya dari CPRO kalau potensi kalau menurut saya sih ya dia lanjut ya lanjut untuk CPRO minimal ya ke 101 ataupun ke 110 deh 110 untuk ya antara ini antara 101 sampai 110 antara itu disini ya tipikal apa ya broker MG ya tipikal broker MG biasanya ya kalau dia top buyer besok dia gap up ya seperti BNBA 11 lah ya ataupun dan saham-saham sebelumnya ya seperti itu gap up dulu terus biasanya sih turun gitu kecuali ada yang ngantiin ya atau ada buyer besar juga masuk saat dia guyur ada buyer besar masuk ya dia bisa bertahan ataupun tetap naik cuman kalau ada guyuran dan yang beli atau buyer nya lebih kecil ya pastinya harganya turun ya gitu jadi ya itu sih potensinya kalau menurut saya apalagi yang ngambil hari ini dari bawah bahkan ya itu tetap disiplin untuk stop loss ataupun pasang trailing stop ya itu untuk CPRO ya lanjut ada Aspi Aspi nah disini tuh oh turun ya karena dia open ya tadi di 78 ya postingnya di 80 oke Aspi ya hari ini turun 3,61 persen ke harga 80 kita cek juga pergerakan asing disini tidak ada sedangkan untuk data broker summary nya dari Aspi disini kalau kita cek ya imbang ya antara seller dan buyer nya tadi tertinggi sempat ke 85 ya atau ya menuju resistan selanjutnya tapi gagal kempes lagi teman-teman kemarin kan closing di 83 ya di area resist memang hari ini belum mampu dia melanjutkan dan kembali turun untuk volume nya lumayan besar untuk support nya di 77 sedangkan resisten terdekat ya di 83 kalau potensinya menurut saya kalau memang dia turun menurut saya sih tertahan di 77 gitu untuk Aspi oke lanjut ada MPPA MPPA hari ini naik 9,71 persen ke harga 565 ini disini buat MPPA ya di sini dia kalau kita lihat memang tertahan ya di 500an ya 500an tadi sempat ke 495 terendahnya ya volume nya besar nih hari ini volume nya besar teman-teman kalau kita cek dulu untuk pergerakan asing MPPA ya asing net cell masih net cell sedangkan untuk data broker summary nya kalau kita cek ya di sini juga masih didistribusi oleh DX dan CC ya resisten ada di 600 sedangkan support ya support terdekatnya itu ada di 540 hingga 510 ya area ini ya area kuning ini untuk area support support nya kalau potensinya menurut saya dia akan uji resisten selanjutnya ya di 600 jadi di ring harga 590 hingga 600 itu untuk MPPA cuma kalau kita lihat ini masih downtrend teman-teman ya untuk MPPA ini masih downtrend jadi ya kita apa ya ya disiplin aja kalau temen-temen salah analisanya gitu ya kita harus disiplin gitu MPPA oke lanjut ya ada WH oke WH hari ini WH turun 6,25% ya ya ke harga 196 asing netsell untuk data broker summary nya kalau aduh bersin Alhamdulillah oke lanjut eh eh pergerakan asing di sini eh buat MPPA kalau kita WH ya sorry WH ini masih imbang-imbang aja antara seller dan buyer volume penurunannya lumayan besar ya untuk volume penurunan jebol juga support di 210 ya kemarin kan dia open di 208 hari ini sempat naik sih cuman ke 212 aja tapi eh jebol lagi temen-temen ya support selanjutnya ya di 198 ini ini udah tersentuh hari ini ya volume nya juga masih eh apa namanya masih volume sedang-sedang aja sih volume nya coba kalau kita lihat time frame yang lebih besar buat WH eh di sini 180 ya support nya jauh juga jauh temen-temen eh dilihat dulu ya atau dikonfirmasi dulu besok nih eh mampu nggak dia naik ke atas support nya lagi di 198 kalau mampu eh menurut saya sih bisa buat main cepat ya untuk WH ini eh kalau dia mampu balik lagi di eh support di 198 ya potensinya itu ke area 200 eh di sini 204 ya 204 sampai 210 untuk WH saat ini dia masuk ke area downtrend jangka pendeknya karena jebol eh support di 210 nya oke lanjut ada AGRS ya AGRS hari ini stagnan saja ya di harga 190 kita cek juga untuk pergerakan asing netbuy sedangkan data broker summary nya buat E AGRS di sini kalau kita cek antara seller dan buyer lebih ke distribusi ada CC dan GR yang buang barang hari ini tertinggi sempat ke 194 ataupun uji resistennya ya tapi belum mampu iya belum mampu di area resistennya temen-temen dari E AGRS nah di sini dia belum mampu kalau area support ya ini sebenarnya sudah di bawah support ya 190 ini di sini kalau kita tarik artikelnya itu ya jauh ya ini di 160 kalau untuk support apa namanya support jauhnya ya sedangkan untuk yang terdekat itu ada di 180 180 181 nah di sini seperti itu kalau kita lihat time frame yang lebih besar dari dari AGRS kalau potensinya manualisasi dia akan kembali uji ya kembali uji itu resisten di 193 iya nah itu tadi 181 support jauhnya terdekat sini ada di 188 kalau kita lihat 5 candle kebelakang ini dia uji 188 dan uji juga resisten di 193 kemudian ada CCSI oh iya kalau untuk untuk fase ya untuk fase dari AGRS ini menyerupai baca ya dia masih ada di area downtrend jangka pendeknya gitu CCSI sekarang ya lanjut CCSI hari ini naik 2,78% ke harga 555 kita lihat untuk pergerakan asing tidak ada masuk sedangkan untuk data broker summary nya di CCSI kalau kita lihat kalau kita lihat ini juga imbang-imbang saja seller dan buyer nya teman-teman untuk CCSI area support nya ada di 540 sedangkan resisten di sini ada di 575 575 hari ini ke 570 ke area 570 575 resisten tapi masih gagal kempes lagi closing di 555 potensi menurut saya sih akan uji kembali ya resisten terdekatnya itu di 570 575 nah itu 570 ya itu untuk CCSI saat ini ada di fase uptrend jangka pendek selanjutnya selanjutnya ada agro ya bang rakyat Indonesia agro hari ini stagnan ya di harga 2240 aduh ini tulisannya belum saya hapus teman-teman mohon maaf ini apa eh waktu itu video rekomendasi ya belum saya review jadi belum saya hapus karena belum buat video baru ya lanjut ke agro stagnan saja di harga 2240 hari ini tadi tertinggi sih sempat ke 2280 ya atau mendekati area resisten ya area resisten tapi belum mampu ya untuk agro belum mampu disana kita lihat dulu ya untuk pergerakan asing bisa lihat disini asing net sale dan besar ya teman-teman sedangkan data broker summary nya buat agro lebih ke akumulasi ini ada CCU dan LG yang akumulasi balik ke teknikal untuk volume nya juga lumayan kalau untuk potensi menurut saya sih dia akan uji resisten itu di 2300 untuk uji resistennya sedangkan untuk area support dari agro saat ini ya ada di 2170 ya selanjutnya ada di 2100 terdekatnya di 2170 untuk agro oke eh saat ini untuk agro ada di fase uptrend jangka pendek lanjut ada MPPA MPPA sudah tadi ya MPPA oke berarti ini double nulisnya terus BNI 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 hari ini naik 3,31% ke harga 374 ya untuk pergerakan asing net sell sedangkan data broker summary terakhirnya lebih ke distribusi ya untuk BNI balik ke teknikalnya tadi se sempat apa namanya ke 360 ini ke area resist area ke area support ya memang dia tertahan di support hari ini kemarin kan ke support hari ini juga masih tertahan mantul ya volumenya juga besar temen-temen dan saat ini ya ada di resisten ya 374 376 ini kan resisten nah ini masih di area resistennya untuk BNI temen-temen terus resisten selanjutnya ya eh di sini nih ada di area 380 kan ya 380 hingga 386 untuk area apa namanya resisten selanjutnya ya iya 380 hingga 386 untuk resisten selanjutnya kalau kita lihat dari volume ya dan pantulan hari ini ya merosesi ada potensi ya balik lagi ke ataupun uji resisten di 380 cuman kan ini juga barubrik resisten temen-temen ya yang kemarin jebol hari ini masuk lagi ke resisten 374 376 ini area ini ya bisa aja di uji ya dia turun dulu mungkin ke 370 ataupun 368 gitu jadi kalau dia turun dulu temen-temen ya sebenarnya sih apa ya ya kesempatan ya ada ada kesempatan kalau dia terlihat kuat ya terlihat kuat ya temen-temen bisa lihat banyak metode ya mungkin bisa lihat dari volume ataupun breaker summary ya banyak metode temen-temen bisa pelajari ataupun disesuaikan ya pasti trading style masing-masing kan pasti berbeda oke itu untuk BNI kita lanjut lagi ke BBYB BBYB sudah belum tadi belum ya kalau nggak salah belum oke BBYB hari ini turun ya untuk BBYB kalau kita lihat 0,97% ke harga 2040 ya kemarin kan baru ATH ya dia ya all time hike hari ini turun oke kita cek dulu untuk pergerakan asingnya di sini buat kenapa buka R nya nih nah BBYB hari ini ada akumulasi masiannya ataupun asing masih netbuy sedangkan untuk data broker summary nya antara seller dan buyer ya di sini masih ada juga akumulasi temen-temen masih di akumulasi walau ini harganya turun ya kita lihat time frame yang lebih besar untuk BBYB oke ya oke sebentar ya masian temen-temen untuk BBYB kalau target ini target pribadi ya ini bukan sekali lagi bukan ajakan ya itu ke 2340 ya 2340 untuk target pribadi dari BBYB bukan ajakan tentunya saya juga gak ada barangnya temen-temen udah gak ada barangnya jadi ini bukan ajakan ya ini target pribadi sih ada potensi ya dia itu ke 2340 kalau saya cek ya dari time frame yang lebih besar ya time frame weekly ini saya pakai weekly ya ini ini cat weekly saya lihat nih ada eh ada potensi kesana itu karena lihat volume dan lain-lain ya nanti udah daripada terlalu panjang dikira pom-pom lanjut ada BPKP BPKP saya cek dulu udah belum tadi belum BPKP ya oke ya BPKP BPKP ya memang hari ini naik ya kalau kita cek ini ke 366 ya temen-temen 366 untuk BPKP kita cek juga untuk pergerakan asing nah disini kenaikannya kan 18,06% ya kita lihat juga ada net buy dari asing sedangkan untuk data broker summary nya buat BPKP disini sebentar kita cek ini lebih kemana nih lebih ke ya imbang temen-temen lebih ke distribusi sebenarnya ya tapi selisihnya enggak banyak kalau analisa kemarin kan dia ke atas ya akan uji ke 450 ya temen-temen ke resisten selanjutnya cuman karena RI kan dia open nya di 290 dan closing nya di 366 temen-temen jadi sekitar ya 64 poin ya oh sorry sebentar nah disini 56 poin ya kenaikannya ya ya hampir sama ya dengan analisa kemarin kan dia closing di 430 target kita ke 450 kemarin iya oke temen-temen untuk BPKP kalau menurut saya sih dia eh ada potensi yaitu eh lanjut lagi ya lanjut lagi ke 380an ya lanjut ada dinar kita ke dinar ya dinarnya hari ini turun 2,13% ke harga 276 kita cek juga untuk pergerakan asing hari ini netbuy sedangkan untuk data broker summary nya dari dinar lebih ke distribusi ya oke balik ke teknikal tadi tertinggi sempat ke 296 nah disini ke area resist ya 294 hingga 300 resisten tapi masih gagal dan closing di bawah support ya support nya kan di 280 80 eh volume penurunan nya juga lumayan besar temen-temen dari eh dinar ya volume penurunan nya iya oke kalau untuk potensinya besok ya kalau menurut saya sih akan balik ya dia ke atas support nya lagi itu di atas 280 akan balik kesana untuk eh dinar ya seperti itu oke untuk support selanjutnya ya terdekat itu ya di area 270 nah disini 270 ataupun di harga terendah hari ini ya di 270 nah gitu oke lanjut setelah dinar ada adi iya adi hari ini naik 1,37 persen ke harga 1110 kita cek dulu pergerakan asing netsell sedangkan untuk data broker summary nya dari eh adi kalau kita lihat ini masih imbang-imbang juga nih antara seller dan buyer nya iya tadi tertinggi sempat ke 1125 ya di sini tapi kempes lagi gitu volume nya lumayan besar temen-temen kalau untuk eh potensinya ya dia akan uji kembali ya itu di kisaran 1125 hingga 1150 itu untuk resisten nya sedangkan untuk area support nya ada di 1095 hingga 1090 potensinya tapi uji kembali 1125 untuk adi biasanya kalau adi naik ataupun konstruksi naik ke konstruksi lain mengikuti ya nggak harus adi duluan ya biasanya wika nanti yang lain mengikuti gitu jadi temen-temen kalau yang buy saham konstruksi atau swing saham konstruksi ya dipilih salah satu aja ya salah satu aja karena geraknya kan bareng mungkin beda kenaikan persentasenya aja ya gitu jadi bisa dipilih temen-temen salah satunya saja ya lanjut ke FITT ya hotel fitra internasional eh hari ini naik 7,14 persen ke harga 510 kita cek asing tidak ada masuk sedangkan untuk data broker summary nya dari FITT ya disini kalau kita lihat memang lebih ke distribusi ya dan apa ya tipis-tipis ya volumenya tipis-tipis aja temen-temen kalau yang masuk juga ya temen-temen sesuaikan dengan volume yang ada ya topit bit yang ada disitu kalau tebel ya silahkan kalau pas lagi tipis-tipis juga gitu ya support ya di sini di area-area 500 ya untuk area support dari FITT temen-temen nah 80 ya 480-an untuk area support kalau untuk volume sih kita lihat masih besar ya ada potensi berarti ya untuk FITT oke di sini kalau kita lihat juga sudah all time hike ya saat itu tertingginya di 358 ya sorry ya 358 temen-temen sudah ya all time hike ya disini kan nah disini 358 saat itu terus all time hikenya di 11 November ya nah iya seperti itu terus disini tadi untuk area supportnya ya ya di sini dia buat ada dua candle ya sebenarnya bisa kita katakan base ya cuman memang belum terkonfirmasi karena baru dua candle jadi untuk area support ya di area 480 ya 480 hingga 470 nah ini disini untuk area supportnya 480 470 kalau untuk potensinya ya ini mungkin uji kembali ya high-nya hari ini itu di 520 ya uji disana untuk FITT kemudian ada SMBR 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 hari ini naik 0,68 persen ke harga 740 oke untuk pergerakan asingnya net sell sedangkan data broker summary nya kalau kita cek disini imbang-imbang aja antara seller dan buyer resisten ya sudah dekat 745 750 merupakan resisten hari ini di uji ataupun minggu ini di uji tapi masih gagal volume nya masih kecil ya kalau potensi sih akan uji kembali resisten ya kalau mau buy ya buy on breakout aja kalau dia break 750 ya break 750 temen-temen bisa buy itu untuk SMBR untuk support terdekatnya dari SMBR di sini ya ada di 720 710 ya lanjut teman-teman selanjutnya ini ada MACD ya MACD hari ini ditutup dia turun 1,79 persen ke harga 550 untuk pergerakan asing net sell sedangkan untuk data broker summary nya dari MACD ini terlihat distribusi ya balik ke teknikal ya dia masih di area sideways ya saat ini itu di harga 540 ya hingga 570 ya ini area sideways dari MACD jadi untuk support terdekatnya saat ini ya di 540 sedangkan resisten ada di 560 yang pertama ya yang kedua di 570 untuk MACD ya masih sideways teman-teman jangka pendek ya kalau untuk downtrend sorry untuk jangka panjang ya ataupun big picture nya seperti ini ini masih downtrend untuk MACD lanjut ada bapak bapak kita cek di sini hari ini turun ya 2,50 persen ke harga 78 ya harga 78 kita lihat pergerakan asing bapak di sini tidak ada masuk sedangkan broker summary kalau kita cek ada akumulasi memang ya dari YB BQ dan EP volume penurunannya lumayan besar teman-teman dari bapak ya di sini untuk area support ya ada di 74 hingga 73 area support nya di 74 sampai 73 di sini untuk area support dari bapak kalau kita lihat volume-volume sebelumnya ya menurut saya sih akan tertahan ya dia tertahan ataupun ada potensi dia lanjut ya lanjut naik ya ujinya ya di pertama ya di 81 ya di sini di sini untuk resisten terdekatnya kalau kita lihat weekly juga ini volume-nya masih oke ya ujianya ini di 81 ya terdekatnya di area itu selanjutnya untuk resist teman-teman bisa tarik di sini itu ada di 87 ya yang sering tersentuh nah ini untuk bapak teman-teman kita eh lanjut ya setelah bapak ada saham apa nih ISSP iya ISSP hari ini ISSP nya eh naik ya teman-teman ya 1,77% ke harga 460 kita lihat pergerakan asing netbuy sedangkan untuk data broker summary nya eh dari ISSP juga ada akumulasi volume-nya lumayan besar tadi sempat turun ke area support ya dia mantul dari support untuk ISSP dan berhasil naik kembali seperti itu kalau untuk potensi menurut saya sih akan uji resistennya kembali itu di area 468 ya yang terdekat jadi 468 hingga 476 itu untuk potensi dari ISSP oke selanjutnya ada SMDR 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 hari ini naik tipis 0,54% ke harga eh 925 kita cek pergerakan asingnya netbuy sedangkan untuk data broker summary eh eh di saham SMDR ya eh kalau kita cek disini lebih ke akumulasi memang ya tapi eh serisihnya juga nggak banyak temen-temen tau tipis aja terus resist ya di area 960 950 ya untuk eh resisten dari SMDR sedangkan untuk eh area supportnya disini di 800 sehingga 890 hingga 900 volume-nya juga masih oke hari ini ya ada potensi menurut saya dia akan uji eh resist terdekat tadi ya di 940 960 selanjutnya ada beks 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 hari ini stagnan saja di harga 67 pergerakan asingnya netsell untuk data broker summary di saham beks eh eh kalau kita cek ya disini itu lebih ke distribusi memang ya balik ke teknikal hari ini tertinggi sempat ke 70 70 teman-teman nah disini tapi ini masih gagal ya dia kempes lagi dan closing di harga open ya di 67 gitu kalau eh potensi teman-teman kalau kita lihat potensi menurut saya sih dia akan uji kembali area resist terdekat ya di 69 menurut saya sih akan di uji kembali 69 ini ya lanjut ada BABP BABP hari ini naik 3,64 persen ya ke harga 228 eh bentar malah kepencet yang R nah ini BABP kalau untuk pergerakan asing kita cek dulu oke netsell ya sedangkan broker summary nya di saham BABP kalau kita lihat di sini lebih ke distribusi sebenarnya teman-teman ya lebih ke distribusi ya balik ke teknikalnya hari ini sempat break ya break resistant di 240 dia sempat ke 248 nah disini udah resisten juga ya tapi kempes lagi teman-teman ya volume nya juga eh besar teman-teman volume nya juga besar kalau untuk potensi menurut saya akan kembali diuji ya itu di 236 ya 236 ya 236 hingga 240 nah disini ada potensi uji kembali 236 240 ya itu untuk BABP ya lanjut ada MAPI kenapa salah terus ketik ya Pak jempolnya kegedean ini oke MAPI ya lanjut hari ini turun 3,53 persen ke harga 820 eh asingnya kita lihat ya memang netba ya masih kan sedangkan untuk data broker summary nya disini kalau eh kita cek ya di sini lebih ke ke distribusi memang ya oke kita balik ke cat ya volume penurunannya besar supportnya di 830 nya jebol ya sekarang di 820 eh kalau teman-teman baru mau entry sih menurut saya tertunggu lagi aja ya di 800 kalau dia besok nggak mampu balik ke 830 nya teman-teman tunggu jadi di 800 nya untuk support selanjutnya disitu soalnya untuk MAPI bisa tunggu di 800 teman-teman cuman kalau kita lihat volume sebelumnya sih nggak akan tertahan ya di 800 bila dia lanjut turun untuk MAPI lanjut ada yellow yellow udah 3 hari ini ya 4 kali ya 4 hari ARB ya teman-teman hari ini turun 6,77 persen ke harga 248 kalau kita cek pergerakan asing sih nggak ada sedangkan data broker summary nya eh disini ya ibang-ibang aja ya antara seller ataupun eh bayarnya teman-teman lebih ke distribusi ya tapi ya ada MG dan LH ya yang buang barang oke ya kalau ARB ya imbang memang ya kalau untuk volume nya ya masih apa volume nya kecil ya kalau kita lihat beberapa hari ini penurunannya teman-teman eh bisa tunggu teman-teman ya itu di area apa namanya support ya itu disini ring harga ini ya 210 hingga 222 nah disini untuk area support dari yellow iya kalau menurut saya sih oh kalau untuk apa namanya time frame yang lebih besar sebenarnya masih oke ya dan dan time frame kecilnya daily seperti ini dia sideways dan naik ke atas ini juga sih masih apa namanya turun ya karena kita lihat itu beberapa kali arah memang disini ya ya ini koreksi ya tunggu aja di 222 ataupun di 210 kalau dia turun kesana bisa spek baiknya sih disana aja menurut saya ya cuman kadang baru tiga hari atau empat hari ya dia mantul ya saham-saham ARB jadi bisa dijadikan watchlist saja dipantau teman-teman kalau dia mantul dan eh yang nge-haka banyak ya dengan lot-lot yang besar jumbo ya teman-teman bisa ikutan untuk scalpingan dulu lanjut ada bank iya bang aladin hari ini naik tipis 0,36 persen ke harga 2780 kita lihat pergerakan asing ya hari ini net buy sedangkan untuk broker summary di saham bank kalau kita cek di sini ya lebih ke distribusi balik ke teknikalnya eh kalau kita lihat volumenya menurun ya di sini masih besar cuma menurun dari volume-volume sebelumnya untuk area resisten di 2900 sedangkan area support terdekat di sini ya ada di 2720 ya di 2720 untuk eh resisten ya terdekat 2720 nah disini support seri support terdekat kalau eh menurut saya sih bisa aja ya ini uji area support dulu itu di 2720 sebelum dia melanjutkan kenaikannya ya prosesi eh uji dulu kalau kalau kita lihat nih tiga candle dia be belum mampu ya ke 2800-an jadi menurut saya sih biasanya uji dulu di area support terdekat di 2720 ya selanjutnya ada bris ya bris hari ini eh closingnya turun ya 0,48 persen ke harga 2080 kalau kita cek untuk pergerakan asing eh hari ini net sell sedangkan untuk data broker summary nya di saham bris ya kita cek di sini antara seller dan buyer ya ini memang lebih ke distribusi memang tapi selisihnya nggak banyak juga teman-teman eh eh resist itu ya di 2100 sedangkan area support terdekat ada di 2050 volume penurunannya sedang-sedang saja kalau untuk potensi ya akan uji resisten kembali di 2100 kalau kita lihat di dua minggu kebelakang dia uji di 2100 masih gagal ya teman-teman jadi menurut saya sih kalau dia break 2100 ya itu akan lumayan kencang ya dia bisa ke 2150 sampai 2180 ya kalau dia mampu break dan ternyata kuat ya kita lihat sih di hari ini memang sempat ke 2110 cuman ternyata belum kuat teman-teman itu sih untuk bris masih sideways ya itu dia teman-teman beberapa saham yang kita analisa hari ini sekali lagi ini disclaimer on tidak ada cekan beli ataupun jual ini hanya analisa pribadi dari magicradius jadi buat teman-teman yang menonton video ini jangan lupa eh di analisa kembali dan disesuaikan dengan style trading teman-teman masing-masing ya mungkin buat video rekomendasi belum bisa buat juga untuk malam ini mungkin saya share bisa saya kalau pagi atau malam share daftar pantau ya atau wordlist di grup magicradius teman-teman bisa cek di sana aja ya sekali lagi terima kasih semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di next video sehat selalu untuk kita dan keluarga amin selamat menikmati